WFA Resmi Keluarkan Sanksi Ini Untuk Cristiano Ronaldo Striker Juventus, Cristiano Ronaldo, dipastikan dapat kembali membela Juventus saat bertandang ke Stadion Old Trafford kontra Manchester United pada pertandingan matchday 3 grup A Liga Champions tahun 2018 sampai tahun 2019. CR7 sempat terancam tidak dapat membela Juventus saat kontra Manchester United setelah mendapatkan kartu merah langsung pada pertandingan matchday 1 grup A kontra Valencia. Kartu merah itu diberikan setelah CR7 didakwa Wasid Felix Brie sudah mengasari back Valencia, Jason Murillo, secara sengaja saat pertandingan baru memasuki menit ke-29. Kejadian tersebut sempat membuat CR7 terancam larangan berlaga lebih dari satu lag, sekaligus mengancam dirinya kembali tampil di Stadion Old Trafford yang rencananya bakal digelar pada Selasa, tanggal 23 bulan 10 tahun 2018, atau Rabu Diri Hari WIB. Akan tetapi setelah dilakukan investigasi atas kartu merah itu, UEFA melalui Komite Kontrol, Etika, dan Disiplin, CEDB, mereka sudah memutuskan bahwa CR7 hanya mendapat larangan bermain satu kali. Artinya, CR7 hanya akan absen saat Juventus menjamu Young Boys pada Selasa, tanggal 2 bulan 10 tahun 2018. CEDB telah memutuskan untuk memberi sanksi larangan tampil kepada pemain Juventus Cristiano Ronaldo, untuk satu pertandingan di kompetisi UEFA, tulis ofisial UEFA seperti dikutip bulaspot.com dari The Guardian. Dengan demikian, CR7 yang sempat menghabiskan karir selama 6 tahun bersamamu, namun kembali tampil di Stadion Old Trafford sebagai lawan diajang kompetitif. Terakhir kali CR7 tampil di Stadion Old Trafford terjadi pada Maret tahun 2013, di mana ia mencetak gol kemenangan untuk Real Madrid atas Manchester United dengan skor 2-1.